Intro Nah, teman-teman Teman-teman, follower yang tercintai orang Di malam ini adalah malam Ramadhan Malam Ramadhan ini penutip berkait Dikelilingi oleh keberkahan Di dalamnya Nah, di dalam itu Terdapat suatu Suatu amalan-amalan Amalan-amalan ini bersifat mubah Nah, apa amalan itu? Amalan itu adalah Bentar, ini bukan kultum ya Ini bukan kultum Maaf, kembali ketuk Saru 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 adalah Suatu kebutuhan pokok Kebutuhan pokok yang dimiliki oleh Kaum muslimin dan muslimat Nah, terutama pada bagian ini adalah Bagian pondok pesantren Kita Tidak bisa Tidak terikat oleh Yang namanya Saru Nah, Saru ini adalah Di dalam pengertiannya adalah Sebuah kain Yang di dalamnya itu Perdapat rongga Karena Kalau tidak ada rongga Itu bukan Namanya saru Itu adalah Namanya Sebuah Kain Yang tidak bisa disebut oleh Denang kain Karena Tertutup Itu bisa disebut Sebagai Sapi tank Sapi tank kan Tertutup Dan seperti saru yang Bentar itu Nah Saru ini Ini Ada sebuah kain Yang digunakan Sehari-hari Oleh para santa Nah Saru ini bisa digunakan Untuk sholat Bisa digunakan Untuk mencuci Bisa digunakan Untuk Hal-hal yang lain Yang dapat Disebutkan Tapi Itu bisa lebih dari Seribu Kali aktivitas Seperti Contohnya Contohnya Adalah Saat kita Apa itu Menjereng Pakaian Menjereng Itu Nama lainnya Adalah Setelah kita Melakukan Umbar-umbar Kita Melakukan Aktivitas Yang disebut Dengan Menjemur Pakaian Nah itu Lebih dilambangkan Dengan Jereng Pakaian Dari itu Saru ini Juga Kita pakai Bisa kita Apa itu Bisa kita Cuci Kita cuci Apa itu Satu sarung Padahal kita hanya Punya dua sarung Dicuci Langsung dijemur Satu sarung Lalu Setelah Satu jam Karena panasnya Yang sangat menyehat Kita Ambil Sarung tersebut Sehingga Satu sarung Yang kita Pakai Kita cuci lagi Dan kita Jemur Nah itu Yang namanya Siklus sarung Nah Ada pengalaman Yang unik nih Dari Kata-kata Yang disebut Sarung Nah Di sebuah Kejadian yang lampau Masa lampau Aku Pergi Ke sebuah Kotong rambut Bukan kotong rambut Bukan kotong rambut Lebih kerennya Apa itu Bebershop Bukan Backshop ya Bebershop tersebut Kita disukur Oleh Abang-abang 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 Kata eh Bukan kata Abang-abang Abang-abang Yang berdukas untuk Memotong Tapi bukan Memotong Dari persahabatan Ini Hanyalah Tukang potong biasa Potong rambut Nah Tukang potong Rambut tersebut Saya Tiba-tiba Teringat Pak Ini Ngapain kok Apa itu Ada kain Di Depan saya Saya kan Jadi teringat Dengan Superman Nah Apa sih pak Perbedaannya ini Dengan Superman Bapak ini Menjawab Nah Kalau Di depan Itu adalah Saya Sebagai tukang cukur Ini untuk Supaya Rambut Tidak Kemana-mana Sedangkan Kalau di belakang Itu lah Superman Karena Itu Jajinya ya gitu Superman itu Di belakang Bukan di depan Kalau di depan Itu saya Nah Tapi Bukan begitu pak Menurut saya itu Apa itu Kalau Superman itu Di belakang itu Karena Lebih tampan Nah Karena Yang saya tahu Akhtar dari Superman ini Tampan-tampan semua Tidak ada yang Apa itu Tidak ada yang Mukanya seperti saya ini Jadi sepuluhnya Gak bisa itu Nah Kalau Yang di depan Itu Itu adalah Seperti bapak Seperti bapak Mukanya sangat Gantan sekali Yang Yang bisa disebut Oleh istri anda Yang sangat mencintai anda Nah itu Perbedaannya Nah Lalu Dari itu Saya juga Teringat dengan sarung Karena Padahal Sarung itu Saya Terdapat Kisah Kisah tentang Perang-perangan Perang-perangan apa Bukan Perang sarung Ini adalah Perang Balapan Balapan Perang-perangan Nah Karena itu Kembali ke topik Nah Sarung ini Sangat bermanfaat sekali Bagi Kita Kau Sandri Nah Ada Pempatah mengatakan Padahal 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 Pempatah itu Mengatakan Sarungku Adalah Sarungku Sarungku Adalah Sarungku Tapi Sarungmu Adalah Sarungmu Dan Sarungku Itu kata pepapak Arti Bukan artinya Tapi lebih pada Sarungku Saat aku cuci Aku bisa meminjam Kamar satu Kamar dua Kamar tiga Ketapa kayanya aku Sehingga saat Salat jemaah tidak keteteran Menunggu Sarung yang belum Garing Nah Itu adalah puncak Dari kenikmatan Yang dinamakan sarung Karena pada saat ini Kita Ngerti yang namanya BTS Ekso Nah Itu kita tahu Saat mereka Sarungan Mereka tampak lebih keren Contohnya adalah Bisa dilihat di depan BTS juga Namanya Jongkok Nah dari ini tuh Kita bisa melihat Manfaat sarung Karena dengan sarung Kita bisa bahagia Nah ada Satu Kata pepatah yang Sangat hebat Yang saya Keluangkan Dalam poisi Nah Begini isinya Mawar itu biru Biar itu merah Aku ingin pergi Kamar mati Itu karena Itu adalah Kata-kata War Biar kita Nah Dari sini Saya hanya ingin Menyampaikan Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dari saya Brijo Terima kasih Terima kasih Sampai jumpa